Oke kita lanjut yuk ke atas di atas ini masih ada pohon jeruk juga luasnya memang bener-bener luas 15.000 meter persegi temen-temen disini juga ada pohon pisang pohon pisangnya ini bener-bener pendek banget lagi berbuah ini bisa ngapa ya namanya ya pisang Ambon bukan kayaknya mungkin pisang pendek aja ya kita namain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Sobat Ngerumpi Saya lagi ada di kawasan Bandung Selatan Ini edisi spesial banget Karena kita diminta untuk konten satu kawasan Kurang lebih tepatnya di Kecamatan Jambudipa, Desa Mekarsari, di Gambung Jadi kalau sedikit cerita dulu Kawasan ini merupakan kawasan penghijauan Karena sangat cocok untuk agrowisata Nah di lokasi ini kita banyak sekali agrowisata lain Seperti bumi perkemahan, kemudian perkebunan stroberi Dan juga banyak wisata-wisata air Nah kalau misalkan kita lihat Ini bagian depannya dulu ya Kurang lebih mungkin untuk mobil bisa 6 mobil muat Sedangkan akses dari jalan nasional ke depan sampai di sini Itu kurang lebih mungkin sekitar 200 meter Nah mari kita lihat ada apa lagi di dalamnya Pastinya jangan lewatkan keseruan kita kali ini Yuk kita langsung masuk Nah Sobat Merunti, saya tidak sendiri Jadi saya ditemani host dengan ASIDI Mangga Oke teman-teman Sobat Rumpi, kita ketemu lagi nih di channel kita yang Rumpi Ngobrolin rumah impian Cuma sekarang bukan rumah Ini lebih tepatnya sebuah kawasan Lebih bagus lagi untuk agrowisata, untuk villa Karena memang lokasinya ada di Jambudipa Daerah Ciwidei Nah ini sebenarnya dulu bekas Bekas apa ya, bekas kandang sapi Karena ini ada pertenakan sapi di sini Tapi ini bukan tempat yang horor ya Ini tidak ada horor-horornya di sini Ini kurang lebih berapa ekor ya Mungkin sekitar 30 ekor sapi muat Cuma sekarang ini sudah tidak beroperasi Karena dulu dari pemilik katanya tidak ada yang ngurusnya Nah karena tidak ada yang ngurus Akhirnya ditutuplah Nah di sini pun juga bukan hanya kandang sapi Ada juga perkebunan jeruk Jeruknya jeruk jenis apa nih Teh? Dukopon Jadi sekarang yang lagi tren Area Subang, sekitaran Bandung Utara dan Bandung Selatan Memang menjadi tren sekarang Dukopon Ya jadi hasil dari Jeruknya kayak gimana itu Dukopon Warnanya tuh kuning Besarnya lumayan nih Segini ada Jadi warnanya Ini udah matang belum segini-gini? Belum lah Itu masih Masih 10% on progress lah Spesial dari Jepang diimpor Oke Teman-teman bisa lihat juga di sini kebunnya Ini untuk jeruk ini kayaknya ini udah beberapa kali panen ya Iya Impor dari owner sih ini udah dua kali panen Kalau ini ada lagi mungkin ini yang ketiga kalinya Luas lahan ini Itu perkiraan sekitar di 15.000 meter persegi Atau 1,5 hektare Bentar jatuh nih Hampir 1,5 hektare ya Sebenernya luasnya Betul Cukup luas juga Dan kisarannya di sini Tepatnya Kebanyakannya dibikin apa ya? Di sini ada kolam ikan Atau balong Dan ada gubuk Cantik juga di tengahnya Kita nanti lihat gubuknya ya Iya gubuk atau Kataubasa Sundanya Mas Saung Yang kangen niis Lumayan ya Buat niis Niis pikir Niis sate Dan lupanya disana juga ada bilik termenung Seru pastinya kan Yang pasti kalau misalkan Sobat merompi pengen mancing Atau ngumpul sama bareng keluarga Untuk Cari suasana Dan udara yang segar Di sini tempatnya Iya Dan memang untuk lokasi sini Juga untuk kebilang Harga tanah juga Meski itu murah ya Betul Dibanding daerah Bandung Utara Daerah Dago itu Harganya udah tinggi Iya Dan rasanya juga di sini Rasa vila Rasa vila Udaranya juga enak Nah ini kolam Di sini Di sini ada ikan juga Ada ikan jair Ikan emas Gurame juga ada Gurame Mungkin kurang lebih Kalau ikan hiu ada nggak Nggak ada ya Kenapa Ikan hiu nggak ada ya Di laut ya Kayaknya buaya ada Buaya darat Ini luas kolamnya Sekitar 20 meter Kali 8 meter Mungkin ada Ada ya Berkiraannya ya Di sana juga ada Resapannya juga Jadi Untuk mengalirkan Memberikan oksigen Pada ikan-ikan di sini Harus ada filternya juga Tuh Airnya bening bro Keren ya Nah Ada satu bonus lagi Di lokasi ini Dekat dengan sumber mata air Oh ini dari mata air ya Langsung Langsung Karena infonya Dekat sini itu Dialiri Dekat sungai Sama Dekat sama gua Masih Asri Tentunya Airnya bening Mau mandi Adis itu Kayaknya enak Mandi nih Di kota Jarang-jarang Temu air begini Iya Oke Teman-teman Ini gubuknya Ini bukan gubuk Derita ya Sebenernya ya Ini lebih Tepatnya Untuk Saung Miis Atau bisa dibilang Saung meeting Nah disitu ada tulisannya Saung meeting Ya mungkin Owner Kalau kesini Dateng Mungkin ngobrolin Apa Soal kerjaannya Bisnisnya Dan yang lainnya Makanya dicebut Ditulisin Saung meeting Kira-kira muat Berapa orang tuh 20 orang muat Ente pindang Yuk kita lihat Saungnya Ini sih Kalau lihat Dari Nggak usah masuk Kalau dilihat ya Dari bangunannya Ini Bener-bener Gaya saung Orang Sunda Kenapa Bisa dilihat Dari Biliknya Ini bener-bener Dari bambu Yang dianyam Terus Lantainya juga Ini Dari kayu Kalau orang Sunda Bilang Itu palukuh Nah Bisa lihat Ini Kayunya pun Sebenernya Ini bukan kayu Yang bagus Tapi Biasa dipakai Kayak Kaso itu Kayaknya Kaso ya Kayu kaso Biasanya sih Emang Untuk di kebun Biasanya Banyakannya Pakenya Kayu kaso Terus Nah Disana Ada Abah Ya kita temuin Aji Abah Nanam cabai Nanam cabai Yuk kita Samperin Kita Lihat Abah Bunten Abah Lagi nanam Apa Abah Oh Nanam kacang merah Ya Abah Kacang merah Kacang merah Sama cabai Ya Abah Ya Ada Pari Paria Apalagi nih Abah Kopi ada Kopi ada Wortel Kentang Juga Banyak Oh Ya Wortel Di atas Kentang Di atas Mau Lihat Nggak Ke atas Teman Teman Yuk Kita Lihat Yuk Kebun Wortel Nya Kacang 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 Oke kita lanjut yuk ke atas Di atas ini masih ada Pohon jeruk juga Luasnya memang bener-bener luas 15.000 meter persegi Teman-teman disini juga ada pohon pisang Pohon pisangnya ini bener-bener pendek banget Lagi berbuah Ini pisang apa ya namanya ya Pisang amun bukan kayaknya Mungkin pisang pendek aja ya kita namain Ini ada kopi juga disini Cuma kalau kopi kan tidak Dominan Cuma ada beberapa batang Oh iya ini ada penampungan air disini teman-teman Uh airnya bener Jernih banget airnya Airnya bener-bener jernih Ini ada kebun Kacang juga yang udah ditanemin udah tumbuh Di atas sini Oh ini ternyata kebun wortelnya Ini teman-teman ternyata kebun wortelnya Lumayan juga ya Ternyata tanah 15.000 meter persegi Kalau kita bener-bener manfaatin Bisa kita tanem apa aja ini Ini belum seberapanya Sebenernya kalau ditanemin banyak Lebih luas lagi Kesana juga masih Masih masuk sini wilayahnya Ini juga banyak pohon kayu juga disini Yuk teman-teman kita kebawah lagi Ini bener-bener luas Pisangnya gak tau nih pisang apa nih Pokoknya pendek-pendek Tapi udah berbuah Lumayan juga nih Gak usah-ngosah naik turun Dari bawah ke atas Ini turun air apa ini Ini turun air nih teman-teman Ini gubuknya Yang tadi kita sempat bahas juga Ya ini bilik ya Bilik dari bambu Yang dianyam Cuman ini gak tau pake cacet apa Soalnya kalau yang saya tau Kalau rumah di perkampungan yang lama Itu cacetnya itu pake cacet Rinding Cuman mereka campur pake apuk juga Itu supaya nutupin semua lubang Nah ini dia teman-teman kolamnya Kolam si ikan Ada si gurame Ada si ikan mas Si ikan nila Ikan jair Pokoknya banyak lah Gak tau ada gak ya ikan cupang Kayaknya gak ada di ikan cupang Betah banget loh disini Bener Seru ya Udah luas Satu sengah hektare Gimana lagi coba Kalau gak di kawasan Bandung Selatan Nah Barangkali nih Sobat properti mau berinvestasi Di daerah sini Kayaknya Oke ya Patut untuk diperhitungkan Nah mungkin Kita meliput EpoCB ini Bisa menjadi inspirasi juga Bagi sobat properti Yang memang Menginginkan untuk Tidak hanya Mempunyai hunian Sila Atau mungkin Tanah yang luas Yang bisa dijadikan untuk Bercocok tanam ya Bercocok tanam apa nih Banyak lah Oh banyak Oh iya teman-teman Kalau teman-teman disini Mau bikin saung lagi Ini disini udah banyak pohon Jadi kalian Teman-teman Bisa pakai yang ada Karena kayunya pun juga Sebenarnya udah cukup besar Bisa dipakai Bangunan baru lagi Ya karena disini juga Banyak juga Ditanam pohon jati Selain pinus Disini juga ada Kayaknya ini Pohon Afrika Kali ya Ada Afrika Ada Bacam banyaknya sih Yang lain juga banyak Tapi jangan ngambil Dari pohon pepaya ya Gak oke kayaknya Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita sampai disini Untuk selanjutnya Next Kita akan cari lagi Yang lainnya Mungkin teman-teman Yang lainnya Mau Minta kita Untuk Review Tur bareng Ayo Bisa undang kita Kali ya Sama-sama ya Oke Jadi tunggu Tanggal mainnya Jangan lupa Tonton Kemudian apa Subrek Subrek apa subscribe Subscribe ya Like Dan juga komen Oke teman-teman Semuanya Sampai ketemu lagi Di lain waktu Dan kesempatannya Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton